Anak saya itu, apa namanya, sambil bapaknya itu masih sempat. Gura-gura di sini. Kisah filuh terjadi di kubur raya Kalimantan Barat. Seorang ayah tanpa sebab yang jelas, gelap mata dan tega merebut anak kandungnya yang sedang disusui sang ibu, lantas membunuhnya. Pelaku membawa korban ke dapur dan berulang kali mengempaskan tubuh mungil sang anak ke lantai hingga mengembuskan nafas terakhir. Ironisnya, selama ini pelaku dikenal sangat menyayangi anak kandungnya tersebut. Bahkan pelaku juga dikenal penyayang kepada istrinya. Masih dipaksa, sampai nangis-nangis anaknya kan. Akhirnya saya ngontek ngambilnya, saya luar kamar, saya susuin. Dengan saya susuin, saya diambil, rampas nangis. Itu baru berubut karena saya sampai di luar sini, sampai ke dapur. Nah itulah kejadian, di dapur itu benar-benar di luar kendali. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga pada Sabtu sore di pemakaman keluarga yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolresta Pontianak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.